hai 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 saya Arif indukan ikan cupang yang baru menetas harusnya diangkat jadi ada beberapa pertanyaan sering sering banget sih sebenarnya pemula-pemula yang menanyakan Bang usia indukan yang pas yang paling pas untuk diangkat itu usia berapa sih setelah dia menetas Nah jadi untuk video kali ini kita ngebahas tentang breeding ya mulai dari pengangkatan indukan setelah ikan menetas jadi untuk tetap stay terus sampai video ini selesai jangka mana-mana tetapi Arif Beto Sumpson hai 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 Nah jadi bagi teman-teman yang baru memulai untuk usaha ikan cupang ini ya mau coba nge-breeding jadi kami ucapkan tetap semangat terus ya dalam mencari ilmu dalam mencari pengalaman dan juga mencari referensi jadi untuk di channel kali ini ya salah satu channel untuk referensi sebenarnya bukan untuk saling benar-benaran atau saling ajar mengajari jadi salah satu referensi jadi kalau dirasa bagi teman-teman cukup masuk di logika dan masuk akal silakan nanti dan dicoba ya di rumah jadi bagi teman-teman yang baru memulai untuk nge-breeding sebenarnya untuk indukan itu tergantung medianya teman-teman teman-teman jadi ada beberapa teman-teman yang nge-breeding itu dia langsung di kolam langsung di bak langsung di stereofoam langsung di bak kulkas atau di ember dulu ya jadi tergantung yang mana dulu teman-teman jadi kalau teman-teman itu menggunakan ember sebenarnya kalau untuk mengangkat indukan itu tiga hari setelah menetas bisa dengan catatan nanti si burayaknya juga harus dituang ke media yang lebih besar ya jadi kalau medianya itu kecil dia pasti otomatis akan mati dan menghilang jadi kalau untuk nge-breeding itu saya rekomendasikan sebenarnya menggunakan stereofoam atau menggunakan bak kulkas jadi kalau saya nilai saya teman-teman untuk nge-breeding itu yang paling maksimal itu menggunakan stereofoam sebenarnya karena suhu dari stereofoam juga stabil ya kalaupun teman-teman susah untuk mendapatkan atau masih kekurangan modal membeli stereofoam bisa juga mencari bok kulkas jadi kalau bok kulkas itu ke teman-teman mencari dilawakan itu sangat murah ya sebenarnya kalau ambil sendiri itu paling 10.000 jadi tinggal ditampal lubang-lubang yang bekas bautnya nah jadi kalau di stereofoam atau di bak kulkas itu teman-teman sebenarnya indukannya kalau udah menetas dari mulai hitungan hari dia menetas sampai ke usia satu bulan kalau menggunakan stereofoam atau bok kulkas ya sebenarnya indukannya dibiarkan juga gak masalah jadi ada sebagian teman-teman itu yang takut indukannya memakan anakannya nah jadi teman-teman harus bisa melihat indikasi indukan itu menjaga anaknya ya jadi kayak gini teman-teman indukan itu juga bisa kita pelajarin perilakunya dengan cara kayak gini biasanya indukan yang bagus itu yang baik yang menjaga burayak itu dia biasanya setiap pagi akan memberi makan si anakannya nah jadi dari mana Bang Arief tahu? ya kalau saya sih untuk main cupang ini semua saya perhatiin ya tidak terkecuali dengan cara indukan tadi menjaga anaknya pun saya perhatiin jadi saya pernah melihat teman-teman ya cara indukan memberi makanannya itu kepada burayak dia itu seperti menggerakkan telinganya itu telinganya digerakinya semua dengan cepat ya dalam artian dia seperti memanggil kalau burayak udah besar di usia satu bulan kita mainkan airnya pasti semua mendekat ya jadi seperti itulah ilustrasi indukan memanggil anakannya jadi biasanya itu pagi, pagi indukan itu memberi makan anakannya itu dia mengepakkan telinganya misal di sebelah sini nanti ngumpul semua burayaknya terus nanti dimakanin anakannya itu dimakanin tapi jangan khawatir kalau dia tidak merasa diganggu nanti burayaknya itu akan dimuntahkan lagi seperti indukan arwana yang memakan anakannya di tembolokannya itu jadi kalau indukan cupang itu sama seperti itu jadi anakannya dimakan di bagian sebelah sini nanti diarahkannya sebelah sini untuk dilepaskannya kembali nah jadi itu adalah sebenarnya cara indukan jantan memberi makan anakannya jadi untuk burayak satu sampai seminggu itu sebenarnya dia belum makan kutu air sendiri melainkan masih disuapin oleh indukan jantannya teman-teman jadi kalau teman-teman tidak percaya boleh perhatiin ya bagi teman-teman yang belum pernah melihatnya sebaiknya memang diperhatiin perilaku ikan-ikan cupang kesayangan kalian agar kalian nantinya bisa mengetahui ya apa sih maunya ikan cupang itu nanti nah jadi untuk di wadah steropom dan di wadah kulkas itu sangat saya rekomendasikan ngebreednya langsung disitu jadi teman-teman bisa mengangkat indukannya itu di usia seminggu kalau memang dibutuhkan untuk diangkat kalau kami biasanya sih memang di usia seminggu itu kami angkat tujuannya apa? tujuannya agar setelah minggu depannya lagi ikan sudah bisa di breeding lagi teman-teman jadi kalau dibiarin selama satu bulan disitu biasanya itu jenis-jenis giant biasa kami ngebreeding giant itu di box steropom atau di box kulkas ya jadi kami biarin ikan itu menjaga burayanya selama satu bulanan jadi pas diangkat size-nya pun udah naik kalau untuk main giant kan mengejar size itu sangat diperlukan juga ya jadi pas diangkat itu size-nya udah naik sampai bobo 6 lah biasanya nah jadi untuk ngebreeding itu sebenarnya gak terlalu sulit jika teman-teman memang betul-betul memperhatikan perilaku ikannya ya nah jadi untuk pemberian kutu air sendiri sebenarnya udah bisa dilakukan setelah 3 hari menetes teman-teman jadi sebenarnya walaupun si burayak tadi itu dikasih makan oleh indukannya jadi teman-teman harus tetap menyediakan pakan ya pakan alami yang masih hidup di dalam tempat ngebreedingnya tadi jadi bisa teman-teman kasih sedikit saja kutu air jadi kalaupun si burayaknya tadi gak makannya langsung biasanya sih yang indukan itu akan mengolahnya dulu di dalam tubuh si indukan jantan untuk nanti disuapin kepada anakan-anakannya ya jadi yang seperti kita jelasin tadi jadi indukannya memakan anakannya setelah itu baru akan dihembuskan lagi jadi sebenarnya kalau untuk pemberian kutu air ya sebenarnya kalau kami sendiri pakan alami yang selalu kami gunain itu adalah kutu air kami jarang menggunakan yang lain karena kami rasa menggunakan kutu air itu udah sangat efesien ya jadi teman-teman bisa kasih secukupnya jadi untuk pemberian pakan itu sendiri teman-teman untuk usia 1-2 bulan dari 1 hari penetasan sampai 1 atau 2 bulan itu sebenarnya teman-teman gak perlu memberi makannya terlalu di jor ya dalam artian apa? sering banyak teman-teman yang memberi makan berlebih yang menyebabkan kutu air yang sisa tadi tidak dimakan oleh anakan ataupun indukan menyebabkan kutu airnya mati nah jadi itu adalah satu kesalahan juga ya jadi teman-teman itu sebenarnya memberikan makannya itu cukup seperlunya bukan semaunya ya jadi banyak kesalahan terlalu pengen cepat besar burayaknya jadi dikasih sebanyak mungkin dan itu adalah satu kesalahan teman-teman jadi sebenarnya cukup seperlunya aja sedikit dengan catatan dicek setiap harinya jadi kalau dicek setiap pagi atau setiap sore kalau dilihat masih ada indikasi kutu airnya sebenarnya belum perlu ditambah ya jadi kalau udah memang betul-betul sedikit ataupun habis nah baru teman-teman tambah lagi jadi untuk mengurangi resiko air yang tercemar oleh kutu air yang mati tadi teman-teman ya jadi untuk perawatan burayak video sebelumnya juga udah kita jelasin ya udah pernah kita jelasin penyebab-penyebab burayak mati sebenarnya untuk main cupang ini memang banyak teman-teman yang baru memulai itu pengennya langsung jadi tanpa mau mempelajarin apa sih penyebab-penyebabnya jadi ini adalah salah satu penyebab ya teman-teman untuk burayak mati itu biasanya juga salah satunya dari kutu air yang mati nah jadi itu ya teman-teman ini adalah sharing lagi sedikit tambahan edukasi ya bagi teman-teman di rumah yang baru mau mencoba usaha ikan cupang dengan cara breeding karena ada beberapa teman-teman yang memulai usaha itu dia nggak langsung breeding melainkan dia menjadi reseller jadi sebenarnya untuk main cupang ini banyak caranya teman-teman untuk mendapatkan keuntungan dari main ikan cupang ini bukan cuma jadi reader atau seller ya kan bukan cuma sekedar jual beli tapi juga teman-teman bisa nge-breeding sendiri dan saya juga sangat yakin teman-teman yang baru memulai itu biasanya lahannya itu masih kecil skalanya itu masih kecil jadi yang kita jelaskan untuk video kali ini adalah teman-teman yang baru memulai usaha dengan tempat atau media yang terbatas ya teman-teman kalau punya lahan besar itu beda lagi penjelasannya nanti nah jadi untuk video kali ini kita cukupin ya untuk kalau teman-teman suka dengan video kali ini silakan klik like, berikan komentar, dan subscribe jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya salam cupang Indonesia terima kasih ya selamat menikmati